Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Dimas Amirullah dari SMK Negeri 1 Gelombang, Sumatera Selatan Hari ini kita akan mempelajar tentang pengembangan hijauan pakan Yuk kita belajar dengan ahlinya Sampai jumpa Hijauan pakan ternak adalah semua bentuk bahan pakan yang berasal dari tanaman Atau rumput termasuk leguminosa Baik yang belum dipotong maupun yang dipotong dari lahan dalam keadaan segar Mengembangkan hijauan pakan ternak sangat penting bagi industri pertenakan ruminansia Karena ketersediaan hijauan pakan berpengaruh terhadap produksi ternak tersebut Kalau dalam pengembangan sapi perah atau ternak ruminansia besar Kita ketahui bahwa kebutuhan hijauan pakan itu bisa mencapai 60-70% Sehingga hal ini harus kita menjadi perhatian dalam pengembangan hijauan pakan ternak Salah satunya di UPTD kami mengembangkan beberapa hijauan pakan yang berkualitas Sebagai substitusi terhadap kebutuhan pakan yang tidak dapat dipenuhi dari pakan konsentrat Salah satunya adalah pengembangan legum indigo vera Kita ketahui bahwa indigo vera ini adalah legum yang mempunyai protein kasar di atas 27% Dan mudah ditanam karena sifatnya adalah pohon ini cukup tahan terhadap situasi atau kondisi lahan kering Dan juga bisa menjadi penahan terhadap erosi Protein yang dihasilkan itu 27% Bahkan di kami sudah mengembangkan green konsentrat berbahan dasar indigo vera atau konsentrat hijau Proteinnya bisa di atas 23% dan harganya cukup murah Selain indigo vera juga banyak rumput-rumput budidaya yang sangat penting untuk kita siapkan Sebelum menyiapkan lahan hijauan pakan Peralatan yang harus disiapkan adalah Cangkul, sabit, meteran, dan garpu Dalam pemeriksaan lahan pertama-tama kita menyiangi atau menghilangkan tanaman-tanaman gulma yang ada di lahan tersebut Dengan tujuan untuk menghindari adanya persaingan unsur hara yang ada dalam tanah Begitu juga selain itu membersihkan lahan dari gulma itu untuk mempermudah dalam pengolahan lahan Setelah kita melaksanakan penyiangan lahan Kemudian dilakukan penggemburan tanah Proses penggemburan tanah bisa menggunakan secara manual yaitu berupa cangkul Kemudian bisa juga menggunakan alat mekanik seperti traktor Dalam penggemburan tanah Ketika kita mencangkul Kita harus bisa berada pada posisi yang lebih nyaman Dimana ketika kita memegang cangkul Tangan kiri kita berada pada ujung bagian pegangan cangkul Kemudian tangan kanan itu berada pada pertengahan pegangan tersebut Dan posisi badan itu membungkuk Kemudian setelah kita menyiangi kemudian mencangkul Nah ada pembalikan tanah Kita menggunakan garpu Atau kita bisa juga dengan menggunakan cangkul tersebut Tujuannya adalah agar tanah bisa tersinari matahari Atau di situ pH-nya menjadi lebih normal, lebih netral Setelah kita membalikan tanah Dilakukan menggemburkan tanah Atau membuat gumpalan-gumpalan tanah itu menjadi lebih kecil Tujuannya akan mempermudah ketika kita penanaman Setelah kita selesai membalikan tanah Kemudian menggemburkan Dilanjutkan dengan membuat bedengan atau guludan tanah Dimana tujuan dari pembuatan guludan tersebut atau bedengan Itu untuk mempermudah dalam penanaman Kemudian mempermudah dalam pengaturan jarak tanam Terima kasih telah menonton! Setelah kita membuat bedengan Diperlukan adanya larikan Tujuan dari larikan atau parit Itu adalah untuk mempermudah ketika kita ada penanganan Baik dalam pemupukan ataupun penyireman Selain itu dengan adanya bedengan tadi Ada larikan itu untuk mengaliri air Agar tanaman tidak terendam oleh air Terima kasih telah menonton! Setelah selesai dalam pembuatan larikan atau parit tadi Maka dilakukan penentuan jarak tanam Dimana jarak tanam yang kita tentukan Itu tergantung kepada jenis rumput yang akan kita tanam Contohnya misalkan dengan rumput odot Rumput odot kita bisa menanam pada jarak 50 cm x 50 cm Atau 1 m x 1 m Tergantung pada kesuburan tanah yang ada di daerah kita Jenis-jenis hijauan yang ada di bunikasi sangat beragam Dari senis rumput itu ada yang dinamakan dengan rumput raja atau king grace Kemudian ada rumput gajah Ada juga rumput taiwan Selain itu ada rumput-rumput lain seperti mulato Kemudian odot, setaria Kemudian ada rumput lapang berupa african stagrace Dan rumput bedek Bahan tanam yang dilakukan di bunikasi Yang pertama itu ada pols Atau sobekan dari rumput Kemudian ada stolon Yaitu yang bagian tanaman yang menjalar Kemudian ada biji Dari biji itu kita bisa menanam dari biji sorghum Ataupun dari biji-biji yang lain Kemudian ada juga setek dari rumput-rumput potong Untuk penanamannya Caranya ketika kita misalkan menggunakan bahan dari pols Kita pertama adalah membuat lubang dengan jarak yang sudah kita tentukan Kemudian kita menambahkan pupuk kandang sebagai dasar pemupukan awal Setelah itu baru kita masukkan pols Atau bagian tanaman yang akan kita tanam tersebut Untuk pemupukan Tadi sudah disampaikan bahwa pemupukan pertama Pemupukan dasar menggunakan pupuk kandang Biasanya rata-rata untuk 1 hektare itu kurang lebih di 1 ton Kemudian pemupukan lanjutan itu dilakukan pada saat tanaman sudah tumbuh 1-2 minggu Dalam pemupukan lanjutan kita bisa menggunakan pupuk organik berupa urea Biasanya itu kandungan Nnya itu 45% Kemudian ada pupuk lain seperti pospor atau TSP Itu biasanya kandungannya 36% Keberhasilan pengendalian gulma, hama, dan penyakit pada hijauan pakan ternak Merupakan faktor penentu tercapainya hasil hijauan yang optimal Hama adalah semua makhluk hidup yang menyerang tanaman Hingga menimbulkan kerusakan baik dari segi kualitas dan kuantitas Sehingga merugikan manusia Di antaranya Serangga Sapi Kerbau Kambing yang tidak diurus peternak Jenis-jenis hama atau penyakit yang biasa menyerang pada hijauan pakan itu umumnya adalah cendawan Atau biasanya jamur itu ditandai dengan warna coklat pada permukaan daun tersebut gitu Kemudian ada juga tanaman-tanaman yang biasa muncul pada hama yang lain Ya pada daun-daun misalkan pada legum itu ada bintil-bintil terutama pada daun inding gopera Hama binatang ada juga berupa belalang dan ulat yang menyerang pada daun-daun hijauan pakan Untuk penanggulangan hama tersebut itu dilakukan dengan penyemprotan Biasanya kalau jamur itu dengan pungisida Kemudian untuk hama-hama ulat seperti itu dengan menggunakan insektisida Sahabat SMK demikianlah pembelajaran pada hari ini Semoga bermanfaat SMK bisa SMK hebat SMK bisa hebat SMK Terima kasih telah menonton!